Selamat berbuka, kuasa! Gua pakai pedesan. Bro lu dari mana bro? Tadi kan perlu lewat larung, terus ada tempe goreng. Udah makan belum bayar. Makanya udah. Kita jaga ronda, tetep. Nih. Ntar ya, sahur. Kita bangunin warga. Kita main catur. Kalau main judi kan gak boleh. Gak boleh. Wah lepas banget nih. Astaga. Ngamu ngapain buku-buku begini, Ruben? Bukan gue kali ini mah koleksi lu kali. Udah pada minim lah, ayo. Ayo. Kalau ngamu burit, biasanya ngapain aja? Kalau di kampung, lu kan ada Makassah kan? Di Makassah ngapain aja dulu, kalau aku masih. Dulu mah neng motor. Neng motor? Neng motor. Asi banget unek apa? Gua main comberan kecil. Itu kan mau lu kan? Ya kan jawaban gue. Lagi itu naik motor. Main mobil. Lo main boneka. Eh gua kecil gak main boneka. Enggak apa? Gua main ibu-ibuan. Enggak apa? Kita bakalan sampe subuh. Badan gua udah gak enak. Lu juga pegel-pegel ya? Yaudah kupijitin. Nah bukan lu. Kita cari. Aku takutnya pasti capek tau ya kan? Ntar dia kapok lagi kalau diundang kesini kan. Jangan begitu ya. Jangan kamu pijit-pijit. Kita mendingan panggil aja. Siapa yang bisa mijit yang paling enak? Kita kasih duit. Oh iya. Ini kita bikin saimbara. Siapa yang bisa mijit paling enak? Dia akan kita kasih duit. Ya. Tapi ini tidak berlaku untuk penonton yang disini. Karena memang dia kalau gak nonton di rumahnya mijit. Tapi kalaupun kita dipijit gua gak mau. Gua juga bisa yang mijitnya tuh bisa menghibur. Apa? Bisa nyanyi kek. Bisa goyang kek. Kalau cuma mijit-mijit gitu doang mah. Ya kayak gimana sih? Kalau dipijit sambil goyang tuh gimana sih Fi? Emang bisa nular gitu? Bisa coba. Kamu bisa gak? Bisa. Nih. Dari jauh sih muka lu udah ngegoda banget kayaknya ya. Dari jauh ya. Eh. Siapa? Kamu yang bisa mijit itu? Oh aku bisa mijit. Apa yang mau dipijit? Yang bengkok bisa aku lurusin. Besi besi. Enggak kan tukang pijit biasanya kakinya suka kesel lewa bengkok kan. Jadi dilurusin. Aku bengkok kalau gak tau ya. Iya iya iya. Terus? Iya lu kan kadang-kadang suka ada kan yang lemot. Kesel lewa. Kesel lewa gitu. Bisa lemot. Oh bisa juga. Bisa aku bisa. Oh lu kerja di Haji Naim. Beda. Beda. Jadi. Aduh. Kenapa ini? Enggak dong. Ini kesel lewa mbak. Kesel lewa mbak. Tuh. Biasanya kalau tukang urut udah tau nih baru. Iya. Oh kenapa? Aku jatuh. Jatuh apa? Jatuh cinta sama kamu. Lemper-lemper muli dia mah kayak cicok deh. Eh tapi aku mau nanya udah sama kamu. Apa sih? Arafi. Kamu tau kan kalau gak bubur itu artinya apa sih? Gak bubur itu kita kan menunggu buka puasa ngapain aja gitu. Tapi kayaknya pas ketemu kamu gak bubur itu jadi beda deh. Maksudnya gimana sih? Ngajak kamu buru-buru married. Gumpet ngakit muka lo. Gumpet MON-有點 Institutnya everytime. Gua empat ngakit muka lo. Hei. Hey kamu gak. Camu aku mahan dia kamu gak tau. Aku mahan dia Aku mahan dia. Enggak boleh. Aku mahan dia. Luke harian. hero karanya si gapapa ya. Aulia aku. Udah gak gitu aduh. kalau kalian jangan berteman kenapa kenapa ini bahwa bahaya nih dua orang nih hati minta dia minta di pijian tadi siapa ayo ya oke sebentar ya Bapak mau pakai alat yang mana tuh tuh banyak nih Pak dia mah takut takut bindi lu nonton aman lagi 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 ya 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 oke siapa dulu yang mau dikerjain oke dia aja berdua dia emang nggak ngaruh Bapak ini maksudnya nggak ngaruh apa sih maksudnya gue nggak ngaruh emang gue lagi nggak pegel tapi tapi aku bukan cuma ngobatin yang pegel-pegel aja apalagi sih bisa pokoknya kalau kamu lagi lemes bisa jadi semangat kayak pijatan aku kayak gimana tuh lagi lemes itu kan relaksasi kan iya iya jadi kamu mau pilih alat yang mana mbak alatnya Pak ada pakai paralon nggak paralon coba 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 alatnya bagaimana Mbak Raffi nya merem ya Raffi merem ya Pak eh sini gue kasih tau ya ini sel sepatu itu sel sepatu iya kumisnya panjang banget ini bukan kumis apa itu uler ini asli nggak sih kumisnya aku pengen lihat aku pikir ini asli mau benerin sepatu jangankan ya ini saya mau sol sepatu ya mulut juga bisa saya sol oh ya iya do re mi fa sepatu ya itu do re mi fa sol sepatu ya ada yang mau diselaskan sini Pak itu yang ditas bawa apa sih Pak ini berbagai macam sepatu dari berbagai macam edisi contohnya ini ya ini cocok banget buat Bapak nih ya yang penuh dengan kreativitas kehidupan tuh itu apa Pak namanya Bapak kan hidupnya kan rame kan Pak saya udah saya udah nggak pake lagi Pak kenapa udah nggak pake lagi anak udah tiga Pak itu masa lalu ya coba cobain dong ini buat ini ada sepatu buat kamu buat orang-orang yang kurang tinggi mana biar makin pede tuh coba cobain eh Anwar Anwar cobain dong kan kamu sebagain jualan harus dicobain dulu jadi Anwar Anwar sumpah Anwar kakil jelek banget tapi tinggi eh kagak perlu pake ini lagi ya eh disitu ada maling ayo lari ada maling kenapa 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 apalagi isinya sih oh ada lagi apalagi apalagi isinya nah ini juga ada nih ya mana nih nih eh salah nih ini kayaknya mas lalu bapak ya Pak iya saya udah gak pake lagi tapi saya bawa aja deh pas bini saya tidur aja saya pake ya iya gak apa-apa kan iya ada lagi ada lagi tuh ini lucu tuh iya 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 apa lagi sih Pak udah ada udah habis dia udah ada udah habis oh sikat sini RAPE sini Sikat lepas dong lepas lepas sikat oke pas un Exchange siup Lepas masuk iya bum ketiga enggak uang uang ayo mu lihat weights Lu abis ini gue bayangin bapak gue lu. Ya, yuk. Ayo, Tuhan lu sini. Hei, Bella. Kamu itu namanya kayak mantan aku deh, Bella. Kamu kenapa sih, lemes banget. Kamu tuh udah buka puasa, harusnya semangat dong. Bella, semangat dong. Oh iya nih, A. Biasanya kan kalo buka puasa tuh pake yang segar-segar. Tapi hari ini tuh aku belum minum yang segar-segar gitu loh. Udah, kamu tenang aja. Kamu percaya sama aku ya. Kalo mau segar, minum nih. Aku kasih buat kamu nih. Ini dia, Cincau Capanda Favori Terapi Amat. Ini adalah minuman cincau asli yang segernya juara. Dan pasti gak ada tandingannya. Dijamin segar dan juga menyehatkan. Ini cocok banget buat temenin kita. Kalo pas buka puasa, sahur juga pas. Bener. Serius, anak. Berarti ini bisa bikin segar dan menyehatkan? Ya, jelas dong. Aku kayak gak tau. Ya karena udah pasti. Cincau Capanda ini adalah minuman cincau asli yang nyegerin banget. Biar pastinya kamu biar gak lemes. Ya nonton gak lemes. Udah minum ini aja. Nih sekarang aku kasih buat kamu ya. Mau dong. Jangan diminum dulu. Ada caranya sebelum minumnya. Gimana atau gimana? Diputer-puter. Puter. 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 Lah kenapa kok harus cap cincau. Cincau Capanda ini harus diputer-puter. Itu kenapa? Ya iyalah harus diputer. Ini caranya minum cincau yang kekinian. Jadi diputer dulu. Biar kerasa. Biar kita bisa ngerasain semua cincau yang ada di cincau Capanda. Cobain yuk. Yuk cobain. Tosu dong. Matanya mana? Ting-ting. Minum. Minum sama aku. Ya ampun A. Emang pilihan A itu paling best gitu ya. Cincau Capanda ini enak dan segar banget. Bela tuh biasanya kalo buka puasa emang pake cincau. Tapi gak pernah nemu cincau sesegar ini A. Ya jelas dong sayang. Hahaha. Ini cocok banget di bulan puasa gini. Buka puasa pake cincau Capanda. Kamu dengerin ya. Ya. Karena ini mengandung cincau yang tinggi serat baik untuk pencernaan. Dan selain itu juga cincau Capanda ini bagus untuk menjaga imunitas tubuh kita. Wow. Yaudah deh kalo kayak gitu. Aku bakal buka puasa pake cincau Capanda aja deh. Jadi wajib banget nyetok yang banyak di rumah buat buka puasa nih A. Harus dong. Karena selain menyehatkan cincau Capanda ini praktis banget. Cocok banget buat buka puasa pake cincau Capanda yang seger dan praktis. Ya. Apa apa. Kita bareng bareng ya. Oke. Inge cincau Inge Capanda. 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 Terima kasih telah menonton!